Intro Mengawali Lintas Banuwa hari ini Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Bancari menggelar wisuda ke-43 Pasca Sarjana dan Sarjana untuk Tahun Akademik 2020-2021 Rabu 21 Desember di Hotel Golden Tulip Banjarmasin Universitas Islam Kalimantan UNISKA Muhammad Arsyad Al-Bancari Banjarmasin menggelar wisuda ke-43 Tahun 2021 Rapat Senat terbuka pada penghujung Tahun 2021 dilakukan secara bertahap yakni 3 hari dari tanggal 21 hingga 23 Desember 2021 dan pelaksanaannya dibagi 2 sesi dalam 1 hari Dalam wisuda yang mengangkat tema mewujudkan generasi intelektual yang unggul berahlak mulia, kreatif, dan inovatif dalam beradaptasi di era new normal ini ada sebanyak 3.134 orang yang dinyatakan lulus sebagai Sarjana dan 129 orang dinyatakan lulus program Magister Rektor UNISKA Muhammad Arsyad Al-Bancari Banjarmasin Profesor Abdul Malik menegaskan perguruan tinggi yang dipimpinnya terus bekerja keras dan melakukan sejumlah terobosan agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai tuntutan di era new normal Salah satu yang dilakukan adalah meningkatkan peringkat akreditasi B sejak tahun 2015 dan telah diperpanjang dengan status yang sama hingga tahun 2020 ini hingga membuka kelas internasional kami mencoba ini lagi penjajakan dengan universitas yang ada di Jawa ya kemudian kami kemarin sudah sounding ke UNISKA kemudian kita kami berharap nanti tahun ini insya Allah kami akan menghasilkan akreditasi internasional LLTGT jadi kemarin kami sudah ada perbincangan insya Allah nanti mengaporkan doanya kami juga ingin ya akreditasi baik di depan PT maupun di dalam PT juga akreditasi internasional lain dalam rangka supaya bagaimana ke depan UNISKA itu bisa tetap eksis itu tadi saya perlu setambahkan bahwa kata Pak Rektor UNISKA mau ingin mendapatkan akreditasi internasional akreditasi internasional jika mendapatkan akreditasi internasional maka otomatis prodi tersebut akan menjadi peringkat akreditasi unggul otomatis itu unggul jadi itu harapan kami juga kami juga kemarin ada studi banding gitu bagaimana ke depan sehingga UNISKA itu membuka kelas internasional karena apa? karena kami ini sudah banyak ya networking dengan universitas di ASEAN nah ke depan tinggal bagaimana kita memanage supaya apa? supaya UNISKA ke depan itu lebih terbuka di pada masyarakat asing kami kewajiban dari yayasan adalah menyiapkan sarana-prasarana Alhamdulillah di handil bakti sudah kampus itu sudah berdiri akan ditempati oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Fakultas Pertanian Insya Allah bulan Februari ada dua kampus lagi yang kami bangun dengan lima lantai 20 x 50 lima lantai, dua buah akan ditempati oleh Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi Insya Allah 2022 kami akan membangun rektorat disamping itu UNISKA juga mendorong para dosennya yang ingin menjadi guru besar agar melahirkan para mahasiswa lulusan yang berkualitas Eko Anggoro Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya